Sebenarnya case ini sama aja kayak permasalahan Ahmad Dhani vs Once, case-nya Andre Taulani, dan juga Rika Ruslan vs The Groove. Di Undang-Undang Hak Cipta itu memang diatur bahwa penggunaan suatu ciptaan harus berdasarkan izin daripada penciptanya. Tapi... Aribias bersama pengacaranya Minola Sebayang melayangkan somasi terbuka bersih tuntutan Agnezmo dan pihak promotor yang bernong di bawah PT Aneka Bintang Gading untuk membayarkan uang denda 1,5 miliar rupiah. Aribias memberikan waktu dalam 7 hari kerja ke depan. Apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respon, pencipta lagu Bilang Saja itu akan menempuh langkah hukum atas dugaan pelanggaran Agnezmo yang dilakukan Agnezmo dan pihak promotor. Angka 1,5 miliar rupiah dianggap realistis oleh Aribias mengingat bayaran yang didapat Agnezmo setiap kali manggung angkanya cukup besar. Selain itu, level produksi eventnya juga termasuk besar. Aribias menuntut Agnezmo dan pihak promotor untuk membayar penalti atas pelanggaran yang diduga dilakukan di 3 lokasi berbeda dengan menggunakan lagu Bilang Saja tanpa izin. Kejadian itu terjadi pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada Aribias selaku pencipta lagu tidak mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan. Somasi terbuka yang berisi tuntutan pembayaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk event musik di 3 lokasi berbeda dilakukan Aribias dan kuasa hukumnya setelah somasi tertutup melalui surat telah dikirimkan namun tidak mendapat tanggapan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada penyanyi yang disomasi karena menyanyikan lagu tanpa izin. Waduh! Bahkan penyanyi itu dituntut untuk membayarkan royalti sebesar 1,5 miliar. Waduh! Waduh! Jadi awalnya pencipta lagu itu mengatakan dia udah sempat menanyakan secara personal ke si penyanyi. Karena menurut si pencipta lagu, untuk beberapa lagu emang dilakukan direct lisensi atau meminta izin langsung. Penyanyi itu juga tidak membayarkan hak royalti kepada dia. Sebenarnya somasi ini udah dilayangkan ke si penyanyi dan ke si pengelola grup secara tertutup. Tapi karena belum mendapatkan respon dari si penyanyi maupun si pengelola grup, akhirnya si pencipta lagu itu melayangkan somasi terbuka kepada mereka dengan tuntutan sebesar 1,5 miliar. Menurut dari beberapa artikel yang gue baca, kalau di luar negeri itu, untuk acara komersil atau yang sifatnya menghasilkan uang, memang diharuskan untuk membayarkan royalti kepada penciptanya. Walaupun si penyanyinya itu yang membuat lagunya itu menjadi terkenal. Bahkan kalau di luar negeri itu, kalau misalnya si pencipta lagu ini udah gak ada, royalti itu tetap harus diberikan kepada ahli warisnya, entah itu istri maupun anak dari pencipta lagu tersebut. Yang konser Roli Cafe kemarin itu kan bayar ya, berarti dia harus bayar royalti juga dong. Nah menurut kalian gimana soal hal ini? Kabarnya artis internasional Agnes Monika disomasi sama Ari Bias nih guys. Jadi ceritanya itu, tahun lalu itu di tanggal 22 Mei, Agnes Monika mengadakan 3 konser di 3 kota berbeda yang disponsori oleh Holy Wings Group. Nah jadi di konser tersebut, Agnes Monika menyanyikan lagu bilang saja. Dan sampai saat ini menurut Ari Bias, Agnes Monika tidak membayarkan royalti ke Ari Bias sebagai pencipta lagu dan komposer dari lagu bilang saja ini. Tentunya dalam setahun ini, Ari Bias sudah melakukan negosiasi terhadap Agnes Monika untuk melakukan pembayaran untuk royalti dari lagu bilang saja. Namun, sampai saat ini Agnes Monika belum membayarkan royalti tersebut. Akhirnya Ari Bias menempu jalur hukum dan muncullah siral somasi dari Ari Bias sebesar 1,5 miliar guys. Wow, fantasis banget ya angkanya mencapai 1,5 miliar. Namun menurut Ari Bias, angka 1,5 miliar itu merupakan angka yang normal dan masuk akal. Karena dia menghitung dari total 3 konser nih guys. Jadi perkonsertnya itu dihitung seharga 500 juta. Sehingga mendapatlah angka 1,5 miliar untuk 3 konser. Nah guys, gue jujur bingung banget sama Agnes Monika. Jujur aja nih ya, Agnes Monika ini kan artis internasional ya guys. Masa iya sih untuk pembayaran royalti aja sama dia nggak dibayarin? Tapi gue yakin banget Agnes Monika pasti punya alasan kenapa dia belum membayarkan royalti ke Ari Bias nih guys. Dan menurut conference yang gue denger, katanya si Ari Bias itu memberikan waktu 7x24 jam ke Agnes Monika untuk merespon somasi yang mereka layangkan ini. Yaudah deh, kalau gitu mungkin kita tunggu aja ya, kira-kira update terbaru terkait dengan kasus royalti 1,5 miliar ini. Agnes Mo disomasi pencipta lagu bilang saja, terus diminta untuk bayar penalti 1,5 miliar. Sebenarnya case ini sama aja kayak permasalahan Ahmad Dhani vs Once, case-nya Andre Taulani, dan juga Rika Ruslan vs Degru. Di undang-undang hak cipta itu memang diatur bahwa penggunaan suatu ciptaan harus berdasarkan izin daripada penciptanya. Tapi, kalau penggunanya udah bayar kewajiban terkait royaltinya ke lembaga manajemen kolektif nasional, maka udah nggak dianggap lagi ada pelanggaran hak cipta. Artinya, penyelenggara konser maupun performer akan aman-aman aja selama royalti udah dibayar. Siapa sih yang sebenarnya wajib untuk bayar royalti? Dalam hal konser, yang sebenarnya wajib bayar royalti itu adalah penyelenggaranya, bukan performernya. Maka sebenarnya penting bagi seorang performer untuk memastikan apakah penyelenggara konser di mana tempat dia manggung itu udah bayar royalti atau belum. Sehingga posisi performer akan bisa lebih kuat ketika ada permasalahan-permasalahan kayak gitu. Nah terus, kapan royalti itu harus dibayarkan dan berapa sih? Setau gue, menurut undang-undang hak cipta, royalti itu bisa aja dibayarkan belakangan. Terus, untuk biayanya itu 2% dari hasil penjualan tiket ditambah 1% dari nilai tiket yang diberikan secara gratis. Mungkin pertikaian-pertikaian yang lagi kejadian ini memang bukan urusan kita. Tapi, seenggaknya untuk sekarang kita tahu deh kita harus ngapain supaya aman. Menurut lo gimana? Terima kasih telah menonton!